Tapi Mbak Nunung emang ngompol begini? Kenapa sih? Kenapa sih? Geli nih? Memang satu turunan Dari keluar juga aku semua itu keraja ngompol Kamu kan dulu sama Ajis digosipin pacaran Iya, iya dulu terkenal Gimiknya dapet banget gitu loh Siper-siperin ya Sampai istrinya Ajis temburu beneran Hidup kamu sama si Ian Kan gak ngerti kalo Ajis itu dateng Dia pake beskapan Jawa gitu Dateng nungguin aku, aku nangis Sumpah aku nangis Hujan dimalamin Aku tak datang padamu Asik Bukan aku tak mau sayang Hujan di malam minggu Pas dia masuk, nadanya jadi kacau ya? Jadi ga masuk nadanya El Rumi El apa kabar El? El Apa kabar El? El Padahal kepalan El Abis gesekin WC Oke, ini kita kembali lagi di AT Podcast Karena tadi menyanyikan lagu hujan di malam minggu Karena bintang tamu kita hari ini adalah seseorang yang suka mangkal di malam minggu Suka mangkal di malam minggu? Ojek payung Ojek pangkalan juga bisa Dia tuh di sekitaran lampu merah jembatan Biasanya dia Lampu merah sama jembatan mah beda itu loh Ini wanita yang punya emansipasi luar biasa Wah pastinya loh Emansipasi Bukan emang empat sekawan Emang ada lagunya emang Dudu Emang Emen Emen Langsung saja kita panggilan ya Panggili Panggilkan, panggilkan Siapa dia? Ini dia Tepuk tangan yang meriah untuk bintang tamu kita Hei, masuk hei 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 Ga mampu Kok ga mau masuk sih Pak Ji? Ga mau masuk Pak Ji? Tarik dulu lagi Apaan sih? Masuk Masuk Orang udah dipanggil tuh dimana-mana masuk dong Masuk dong Ibu malah dipinggir lah ya di situ Iba ibu Emang siapa sih? Non Oh non Halo, Taylor Eh Apa kabar Taylor? Siapa? 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 Saya... Saya... Penjahit Penjahit Taylor Taylor Apa kabar Manunum? Sofiala Cuba Manunum dari mana Sofiala Cuba ini Sofiala apa kabar? Sofiii... Nanti Manunum apa kabar? Iiii... Kamu... Mami Wapuranya kamu Udah pere Peres Masa depan kamu loh ini Iya, iya Nanti kamu masa depannya kayak gini Iya Kan saya belajar dengan Manunu Iya Mami apa kabar? Apa kabar Manu? Ya baiklah Boleh ngara-ngara Tidak kebuk loh Gede banget Gede banget Dulu le***** Le***** Sapi Lebih kecil Ini kok aku gak di brief Jadi apa, temanya apa Suruh masuk, masuk aja Loh ini kan biasanya inisiatif Kepengennya apa? Kepengennya jadi apa? Kepengennya jadi apa? Kepengennya jadi sister Kepengennya jadi apa? Pake nanya Pijin Piano Kangen banget liya Pianonya keselew Kangen banget wajib Gak ada wajib Lenting banget Ini salah satu perempuan legend dalam dunia lawak Indonesia Dan alhamdulillah sampai saat ini masih eksis terus Di tengah banyak yang bermunculan yang baru Tapi Mami Nunung tetap eksis Oke dan Aku juga belajarin lalu Jimatnya apa? Jimatnya... Kodamnya apa kodamnya? Rawarontik Rawarontik Celananya harus pake kolor Celananya harus pake kolor Colornya yang di luar Kalor yang di ikit Kalor yang di ikit Bener loh Coba kita sebutin Pelawak senior cewek siapa? Mbak Nunung, Rina Nose Rina Nose Ibu Yati Pesek Ibu Yati masih Masih sih Cuman aku juga gak pernah ketemu Off air kali beliau ya? Kalau off air mungkin masih ada ya? Off air itu kalau Mbak Yati dulu kan wayang ya Sekarang wayang kan jarang Uang itu sama Mbak Yati itu seangkatan? Enggak lah Beratan ini pak? Maksudnya bukan diangkat gitu Semang angkatin Ininya tahunnya Mbak Yati lebih duluan Kalau sama itu Ibu istrinya Menurbuat ya? Mbak Rohana Masih duluan dia Masih duluan Mbak Rohana juga Seangkatan Mbak Nunung itu siapa? Mandra ya? Mandra? Filmnya ya? Seangkatan aku cewek siapa ya? Dulu Ulfa Oh itu siangkatan kamu? Terus ada siapa yang ngapak-ngapak itu siapa? Itu Bukan di Singapak Cici Tega Cici Tega Terus ada lagi satu yang Batak Dulu pokoknya grupnya Megita ya Itu barengan Mami Pas aku masuk Masuk Jakarta Benda Jakarta Ketemu mereka Cuma Mami lebih ke Wayang-wayang Sri Mulatan gitu ya? Kayak orang 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 Lebih Lebih Aku nih Aku berkarir di dunia entertain Itu Mulai dari 97 Berarti sekarang 2024 Udah 27 tahun Ya Di dunia entertain Emang nih Berarti lebih lama lagi Lebih lama 40 Apalagi Ombilumku 35 Berarti limaannya kemana? Hebat bang 5 tahun dia hilang! Hebat! 4 tahun kariran, umurnya 35! Hebat lho! Rahasianya apa, Tobi? Rahasianya apa sih? Rahasianya ya... Kenapa sih duduknya goyang-goyang dulu? Tapi enak kan duduknya? Ya ada jarum pentul! Masih terasa lho! Memang di dalam itu kayak saya siapin paku-paku gitu Rahasianya kok bisa sampai sekarang? Sebetulnya simpel aja ya Kita bekerja dengan siapapun Yang pertama itu kita harus bikin mereka nyaman dulu Satu nyaman, dua attitude Ini paling bener Terus on time Mungkin saya satu-satunya pelawan yang paling on time itu saya Sama Mas Tukul? Mas Tukul, ya Saya, Mas Tukul, Mas Tarsan Iya sih, tiga orang itu memang the best On time banget Karena mungkin didikan dulu kayak gitu kali ya? Iya, disiplin Kita cuma kalau mau show ya Naik pesawat hari Selasa, Senen udah di bandara Ngapain? 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 Jadi eter, lepas gitu Ngapain? 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 Ya nggak, segitu juga kamu Mas Tarsan, Senen di bandara Ngapain? Ngapain? Bandara ada Senen Ngapain? 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 Mungkin diajarin begitu kali dalam zaman dulu ya? Ya, dulu kan karena kita kumpul Mas Tarsan Mas Tarsan tuh memang orangnya disiplin banget Dia tuh orang yang nggak bisa Dia tuh pokoknya apri banget gitu loh Disiplin militer ya? Kerja sama Mas Tarsan tuh memang Makanya Mas Tarsan tuh kalau Dia dapet job gitu Hubungin aja sendiri-sendiri Dia takut gitu loh Karena dia orangnya on time Takutnya nanti yang lelet Dan kebanyakan anak-anak Srimulat tuh kan banyak juga yang lelet-lelet Sering-sering terlambat tuh kan banyak juga gitu Kita itu Dulu ya Anak-anak Srimulat tuh sering banget Show itu ketinggalan pesawat tuh sering banget Gara-gara telat Nggak on time ya nih? Tidur di bandara Nanti ketiduran nih Itu malamnya dari mana? Iya Iya Pernah Ngetiduran Ngetiduran Pernah ya Aku Almarhum Mami Almarhum Pak Timbul Almarhum Polo Terus Mas Dudung Itu kan mau main di Dume Di Dume itu kan pesawat cuma satu penerbangan Karena cuma banyak penerbangan Untuk 17 Agustusan Nah Kita tuh tidur semua itu habis jadi diskotik Waduh habis turun Langsung ke bandara Nah Nah Yang enggak Yang enggak Yang enggak Ngetiduran itu kan Pak Timbul sendiri Pak Timbul itu melek sendiri kok Ya enggak dengar loh Maksudnya yang merempat Tau bangunin ya Ini malah dibanding Ngetiduran 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 Masih Cangkan-cangkan Pak Timbul lagi ngelawa Iya Berarti baju udah nyampe dong Udah Udah Bajunya nyampe disana semua Nah akhirnya gimana? Ya Pesawat cuma sekali tebang Iya Terus, kan wajah mbak, disini kan banyak untuk charter pesawat, duitnya sokong! Marah! Emang jobnya berapa mau charter pesawat? Dikasih tau solusi, marah! Tapi bener juga, duit siapa? Ternyata cancel gak jadi? Cancel dong, gak bisa. Bajunya gimana? Ya disana, dirusin pandemi di sana sambil ngomel. Ibu gimana sih paling gitu ya? Itu kejadian kapan? Bener itu, kita naik pesawatnya dari Halim kan? Oh jaman dulu Halim ya? Enggak, karena pesawat... Tangan disana Penerbangan cuma satu kali Mami juga tidur Ritur diskotik juga soalnya kan? Orang mau bangunin ya Pak Timur malah kok Pulang subuh! Pesawatnya kayak 29 Langsung kita gak pulang ke rumah, udah kece muka di bandara gitu Kebayar disitu Pak, tidurnya bangunin ya? Oh ya! Baris! 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 Dia mau pindah! Enggak! Melik sendiri, Pak! Wah! Melik sendiri ulang-ulang nih, gak ada yang naik Pak! Pimpin! Pesawatnya udah bilang aku kan Aku udah denger Kan mudut Arno jadi oper ya Pesawatnya terbangnya gak ada yang gimana? Ada panggilan kan? Panggilan terakhir kan? Iya pasti gitu kan? Dan anehnya pesawat itu gini Kalau penumpang satu yang gak kelihatan Biasanya kan dihitung kan ya? Ini ada lima penumpang Gak ada kan? Mestinya dia curiga kan? Nah itu jadi masalah, Andre Oh harusnya di bandara dikasih tau Ini mbak mau kemana? Iya, bertanyain Kalau gak dibangun-bangunin dulu Bangun-bangunin Gak ada yang dibangunin Ya maksudnya mungkin Rombongannya kan ada yang bangun satu Iya, iya, iya Itu yang bangun satu malah kagak bangunin Gimana sih? Malah ngelebihin yang tidur Mbak itu kalau Sri Mulat dipanggil Itu semua harus datang Mereka boleh pilih? Gak Permintaan Siapa aja telurnya Satu permintaan Dua tergantung siapa yang dapet job Oh gitu Misalnya Mami dapet job Misalnya Mami dia dapet Aku nanya dulu maunya siapa Gitu tuh Kalau terserah aku ya Aku yang Mami nilih Kalau dulu gak dimanajerin sama satu orang Gak ada, siluman gak ada manajer Misalnya gini Aku mau pake Sri Mulat lah Kalau dulu masih Sri Mulat Masih kita masih manggung di Sri Mulat Ada manajernya Tapi setelah kita lepas dari Sri Mulat Sendiri Jadi misalnya kayak Aku mau panggil Sri Mulat Mau panggil Manunung Manunung Manunung, aku mau main Nung disini Boleh Manunung bilang kan Tapi pemain Sri Mulat lainnya Bisa gak dibantu ini Ke Manunung? Bisa Bisa gitu Tanpa harus pake manajemen Tanpa Nanti abis itu deal-dealannya Langsung keperibadi Iya, iya Oh satu orang satu Gugungin aja ini Kadang-kadang aku takut ya Takut gak ontem Bawa Bawa Orang Takut ketika Dablok-dablok Orangnya Takut jawab kita aja Takut jawab ya Oh dulu jadi gak ada yang manajeri Jadi sendiri-sendiri gitu ya Oke Bicaraan juga kalau misalnya Yaudah, iya mau Yang lainnya gak mau gimana ya Pak Ji Iya Gak mau lah di kerjaan Maksud aku gini mbak Kayak Sri Mulat Itu kan sebuah perkumpulan peluang yang memang dibentuk ya. Nah ketika akhirnya mereka mengundang satu-satu itu gak ada biaya kotongan ke trimulatnya gitu? Enggak. Kalau kita kalau pakai bendera trimulat, kena. Oh, dapet. Kalau manajemen perolangan enggak. Kalau ngomong CS gitu sih gak masalah. Oh, enggak pakai bendera trimulat gitu. Kalau pakai trimulat gitu, koriatir ya. Koriatir. Oke, oke. Yang penting selama di belakangnya gak pakai trimulat. Trimulat gitu, aman-aman aja. Jadi siapa yang dapet job sama Mas Tarsan ya? Tarsan CS gitu. Oh Tarsan CS. Gunung CS. Tapi pada ini ngomong kan, kayak saya misalnya gak dapet job. Si Ajak, si Dede. Terus gini, pada temen kayak, eh buat lu nih, mau gak? Gitu kan, terima kasih udah dikasih job. Oh, sering dibagi ya. Sering dibagi ya, maksudnya udah dapet nih. Mimim, makasih nih. Kasi trimulat enggak ada gitu-gitu. Enggak ada ya lu. Enggak ada gitu-gitu. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Karena udah saking deket ya mbak, kayak saudara ya mbak ya. Jadi udah gitu. Jadi udah dianggapnya rezekinya. Iya, masih-masih. Saking deketnya apa? Medan kredit gak ngerti. Hahaha. Sampai sekarang belum terjawab. Kalau Mas Paul tuh masih ada? Udah meninggal ya. Udah meninggal ya. Udah meninggal ya. Baru. Oh iya. Oh iya. Jadi Srimulat tuh memang udah tinggal Mbak Nunung. Mas Tarsan, Mas Tessy, Kadir. Mbak Rohana, Mbak Yeti. Udah tuh. Enam. Udah tinggal enam ya. Dari berapa ratus? Iya banyak banget tuh Srimulat tuh. Jebolan Srimulat tuh banyak juga yang pada jadi. Salah satunya ya Mas Tukul. Emang Tukul masih ada dong? Semua hampir jadi. Hampir jadi. Hampir jadi semua. Wih keren ya. Dengan begitu banyaknya dipanggung tapi mereka... Effortnya kuat-kuat semua. Iya karakternya kuat-kuat. Karakter tuh gak ada yang sama. Udah beda semua. Di sini saat ini gak ada yang bikin begitu lagi ya? Iya belum ada. Ada satu wadah yang merangkum semua gitu. Komedi-komedi ya. Apa aja bisa kali bikin? Ya. Ya. ATF nih gue pilih ini. Srimulat ya. Ya kan? ATF udah bikin. Iya. Iya. Tapi susah loh ngurusin seniman gitu. Karena Pak Teguh itu sebetulnya sampe ngomong gini kok. Saya tuh mending ngurus tentara satu batalion daripada seniman. Karena wataknya berbeda-beda. Aduh. Gitu ya? Gitu ya? Ada yang batu juga. Susahnya mending. Aku mau support satu batalion daripada ngurusin. Karena kan mereka udah terdidik kalau batalion. Mas inman kan tau sendiri hidupnya. Parah lagi orang panggung dimana sih. Iya, iya. Serahu-raunya ya. Aduh. Tapi emang seniman kan begitu. Seniman tuh kan gak bisa diatur. Gitu ya. Dia free orang yang kayak. Terus kemudian, ya tadi soal on time. Kan seniman nyantai banget. Nyantai. Santai aja. Kita juga syuting. Santai aja. Kita mah gitu aja. Tapi itulah yang membuat Manunung akhirnya sampe saat ini bisa eksis. Tapi beda juga, aku tuh paling orangnya gak bisa ditunggu Aku lebih baik menunggu Daripada kita ditungguin, dia telponin Aku kalo udah ditunggu Panik kan? Panik di mobil itu panik banget Ayu udah nyampe mana, berapa menit lagi tuh? Paling deg-degan, Mbak Ji Kalau buat kita-kita Tapi Mbak Denung, Mbak Denung kan udah 40 tahun berkarir ya Kamu nanya terus? 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 Iya, ini pimpinan Sanggar Ketua Ormas ini Ormas Sanggar Eh Mbak Denung kan Ini Mbak Denung, salah satiga komedian favorit saya Kan Mbak Denung ke 40 tahun Mbak Denung kalo mau tonjok, tonjok aja Kayaknya nanti kita lihat Kayaknya ngejambakmu Dikira rambut mulut Kalau Mbak Denung kan eksis banget 40 tahun nih Berarti kan udah pencapaian udah banyak banget Apalagi sih yang belum tercapai sekarang nih Mbak Denung Kalo dibilang Belum ke... Apa yang tercapai itu ya namanya manusia itu manusiawi Tapi kalo jujur aja sekarang ya udah semua gitu loh Udah semua ya? Udah semua gitu loh Film Udah sampai yang nominasi-nominasi sebagai pelawa wanita terfavori Terus sampai beberapa tahun berdurut Itu dulu saya gitu loh Terus penyanyi juga Manung pernah ya kan? Kalo nyanyi memang dari awal hobinya nyanyi Pernah punya single? Album? Pernah 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 sama Almarhum Basuki Almarhum Basuki Apa namanya? Gue mau cari ya Mati Urip Karokoe Mati Urip Karokoe Album Nunung dan Basuki Mati Urip Karokoe Mati Urip Karokoe berarti hidup mati sama kamu Ah gitu Mati Urip Karokoe Hidup mati berarti Ada 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 Liriknya ada Paji Nih Basuki Nunung Mati Urip Karokoe Ada di Youtube tuh Ada nih coba 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 Penisuk dan sehat Aku Dede Wajibanku aku ngancani Dede Ngancani Dede Ngancani Dede Ngancani Dede dong Dede itu kena senar matahari itu loh Dede namanya Makanya ini hitam nih Gosong ini mah Kebanyakan motoran sekarang Tapi lagunya enak loh Enak banget Lu ga pernah nyanyiin-nyanyiin sih kalo lagi kita syuting apa Ngelawak apa komedi gitu Iya Jangan nyanyiin dong Jangan nyanyiin yang mana? Gini Gini Sama siapa nyanyinya? Sama akulah Cuma satu lagu itu aja? Banyak sih Banyak lagu Jawa gitu Lagu yang sendiri ada mbak? Yang sendiri nyanyi? Sendiri belum? Gimana ada ya mbak? Kene 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 lungguh kene Omong omong Teka pera Eh 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 Kapa sapap kue Azek Gini 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 Asik Gini 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 Sampai sekarang kalo di Jawa Tengah Hits Masih Jaman-jaman OVJ Gini 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 O, Gerih banget Gini Gini Orang pernah jadi bintang tamu di OVJ gitu, pake sepatu segini Iya 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 bener-bener Pernah ya dulu ya? Bajunya rohing-rohing Teruuh Ini anak apa gak panah Apa sih? Iya Rambutnya bakal wiki emangnya nih Kasi kurus nih ya dulu Kasi kurus Enggak ah Nunggu gitu juga Anak-anak kurus sih Gua pernah ke rumahnya dia nih, itu satu rumah dari ujung ujung Iya, di atas aja ya Iya begitu buka tuh, itu mah bajunya aneh-aneh semua Ada yang ija stabilo kali ini Ada, karena warna neon Ini nih, aku aja pake blu-dru yang Ini anak apa? Sepatunya segini Iya Rambutnya bakal bawa ular sekali Ini kayak penari ular Iya Makanya tau gak, aku juga belajar komen itu dari Mba Nunung Jadi aku liat-liat gitu Ayu Ting-Ting, Hesti, Baru Menteri 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 Iya Baru Menteri 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 Semua terlaksananya Semua terlaksananya Setiap nyambut, Pak Karno Mesti banyak belajar Bahkan saya sering belajar sama Bandung Ajarin saya apa? Ajarin ngapain? Kalau ngelawak itu sebetulnya gak ada belajar Sekolahan seni Gak ada Cara ngelawak itu sih, kan dipilih dari Bandung Kayak bergerak semua kalau jalan Kayak gerak robot Gak ada ya sekolah lawak Pokoknya profesi komedian paling hebat Sekolah sulap ada Sekolah vokal ada Sekolah vokal ada Sekolah vokal, sekolah piano, sekolah apa Sekolah lawak Autodidak, Pak Aji Dan lawak itu juga gak bisa ditiru Jangan kan orang lain Yang anak sama orang tua Kadang-kadang orang tuanya ngetop Anaknya belum tentu diri Itu banyak banget Dari Sri Mula tuh gak ada regenerasinya Karena anak-anaknya memang gak ada Cuman anaknya Mas Gepeng aja Akhirnya juga lari ke sinetron Karena memang lawak itu gak mudah Gak ada Sayang kan kalau regenerasi Sri Mula tuh gak ada sama sekali Karena kalau mereka tuh kan harus melahirkan anak-anak yang bisa Lawak Itu bener loh, sekolah lawak gak ada Gak ada Kalau penyanyi anaknya banyak Kalau penyanyi anaknya banyak Karena turun-temurun suaranya mungkin Pelawak Anaknya pelawak siapa ya? Anaknya ngelawak Cuman patang anaknya Mas Gepeng ya? Itu pun sekarang lari ke sinetron Iya bener Gak ada yang melawat pelawak Gak ada Paling nih Aditya Gumbay Itu mah itu lah Dia cuma kayak aktif Jadi memang bener, orang kalau mau jadi pelawak itu Harus dari Apa namanya, inner beauty Dia dari dalem Jadi bakatnya itu yang muncul Dan aku tuh orang pelawak Satu-satu pelawaknya gak bisa menedukan orang Tetap Mami sendiri aja Mami dulu belajar ngelawak gimana? Kalau memang gak ada sekolah lawak Ya, alhamdulillah Sri Mula Di Sri Mula itu kan memang orang Hebat-hebat semua ya Lingkungan berarti di situ Umur 17 aku dipindah ke Lawak kan Dari nyanyi Tadinya aku kan berontak Aku memang gak senang komendian aku Karena aku gak mampu Tapi sama Pak Teguh gak tau feelingnya Pak Teguh itu Aku taruh di Di Sri Mula Akhirnya kan dititipkan sama Pak Teguh Dia itu nunung gitu Ya kebetulan aku memang di tengah-tengah orang Hebat gitu loh Semua Semua Waktu itu memang orang hebat-hebat semua ya Dan Sri Mula itu Dulu kan perempuan gak boleh lucu Oh dulu? Kemanis ya Mi ya? Gak boleh Oh perempuan lu gak boleh lucu Pak? Kemanis ya Mi? Aduh cakep gitu Kita harus pakai baju-baju yang seksi Oh iya Memancing mereka-mereka Agar mereka Tambah semangat gitu Nah Dari Kesana-kesananya Sri Mula sudah mulai bubar Kita kan dikontak salah satu TV TV di Indosiar waktu itu ya Nah kalau TV kan gak mau tau Yang namanya perempuan kamu komedia Komedia harus lucu gitu Oh kalau TV kayak gitu Mi ya? Nah di Sri Mula itu dulu Pemain yang udah dianggap bisa Itu kalau sudah menjadi ART Oh udah jadi pemerintah Karena memang peran utamanya Sri Mula itu ART Oh jadi Dapet peran ART itu Mesti beberapa seleksi dulu Karena ART itu buka layar Monolog itu bisa 30 menit Oh iya Jadi yang namanya stand up Zaman dulu itu Sri Mula Ada Monolog Monolog zaman dulu Terus Sebagai pembantu ini kan Kita kan harus menghadapi tamu-tamu Yang datang membuat masalah Kan pembantu yang harus itu kedua Silas gitu-gitu Nah itu Nah satu-satunya pelawak perempuan Dulu yang kepilih aku Wauw 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 Iya iya Jangan ada lagi ya waktu itu cewek? Gak ada Bojujuk gak? Oh gak bisa Gak bisa ya Bojujuk Bojujuk itu cuma jadi primadona aja Iya cantik sih Bu Bu Jadi aku tujuh tahun di Indosiar itu Pakai kebaya Bahwa serbet udah Wah itu susah loh Mau nolok tuh Sendirian Baji 30 menit Itu ada yang ngasih bahan atau Mbak Nuna? Enggak Enggak Sekarang enak Enggak ada kreatif Kadang-kadang kita punya kreatif Iya 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 Sri Mula itu gak ada Cuma skrip Dan Sri Mula itu Pokoknya lucunya dapet Ceritanya juga harus dapet Titiknya cerita keliru Mereka bilang Pak Teguh dari dalam udah ngamuk Susah Yang personal cuma Gak gini Kalo ceritanya gak hanya Ngamuk Cuma minggir lucu gitu Kalo perlu gak lucu Yang penting ceritanya enak Dapet Makanya ya Aku nih penonton Sri Mula Kita sekeluarga tuh nonton Sri Mula Jadi Sri Mula itu Kalau kita tuh bener Ceritanya dapet Lucunya dapet Semuanya dapet Jadi ketika segmen satu Sampai segmen akhir Itu benang merahnya ada Jadi orang nungguin Ceritanya sampai habis Sampai habis Jadi bukan di skip sih Kayak segmen satu gak nyambung Kedua gak nyambung Sekarang kan cuek aja Sekarang kan Aduh pak Wah diikutin Ini segmen duanya apa ya lanjutannya gitu Jadi penerus-penerus gitu ya Aduh sedung mulat Pokoknya yang penting Ceritanya harus dapet dulu Lucu itu belakangan Kok udah cerita dulu ya Bayangin tuh Dapet peran jadi ART Udah 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 Habis gepeng selalu jadi ART tuh Yang jadi ART owski Basuki Geping Mami Pak Timbul Ii Terus Pak Subur Almarhum Pak Asmuni aja udah gak bisa jadi ART Mas Tarzan juga gak bisa Pak Rusying itu pasti selalu jadi bapak yang Iya FREE BOY TUWA Om-om, jadi om-om ya Ya ampun Seberat itu jaman dulu ya? Tuh, kalo dapet perempuan-perempuan itu lu mebangga! Ini beri kalau kita aku Eh, gue jadi masih pemantuk gitu ya Iya Ada emak kan, Aduh ke situ tantangan ya mbak ya? Hmm.. Improvisasinya tuh orang dari jaman dulu 30 menit, Pak Aji 30 sampai 40 40 menit, Pak Aji Sendirian lho? Ah serius? Ah, seri mulat itu kan? Tidak usah aja bener, seri mulat itu kan? Kita kan main permanen tiap malam udah ga ada jamnya Suka-suka iluh gitu Gila, 40 menit sepano-pano Mas Kepeng almarhum itu bisa sampai 40 menit Mas Kepeng almarhum itu bisa sampai 40 menit Dan penonton tuh ga ada yang mingkem Wah, gar-gar-gar buru terus Gar-gar-gar buru Wah itu pak, kalau misalnya kita tiba-tiba ngelag Gimana tuh mbak? Yang saat ini misalnya kayak Pak kan 40 menit Ngapain lagi nih ya? Ngapain lagi ya? Ngapain lagi ya? Terus aja Ngembet Nyambung, ngembet terus Ajar terus Suara Gokil Gokil Gue apresiasi angka topi lah gue sama senior-senior Apalagi menit, Pak Aji bayangin Ngomong sendiri Kita 5 menit, 7 menit aja Udah geter, Pak Aji Iya, Pak Aji Gak ada yang masuk nih Minim 25 menit Gak bisa dibawah 25 menit Marah Pak Aji Udah geter gitu ya? Udah geter gitu ya? Kita mah 7 menit, ayo dong masuk Siapa lagi yang masuk nih? Cepetan dong Dulu ya, kalau Sri Mulat main yang hari Malam ini kan Sri Mulat Terus nanti dikenalin kan pemerannya Pemerannya ini Ya, si ini gak ada Gitu kan? Gak ada si ini Gak ada si ini Kita ada off air Gitu Ada off air Jadi, kadang-kadang gak ada Berapa pemain Ya, ini gak ada Dulu ditunggu itu Aduh, kalau dulu tuh gue ngefans banget sama Mas Tessy Mas Tessy, aku sama itu Siapa mbak? Yang botak Yang... Oh, Gokon, Gokon 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 Ada lagi mbak Supur Mas Supur ya? Sama Bambang Gentolet Iya, iya, iya Dicu batin tuh lagi Mas Tarsan aja kak Mas Tarsan aja kak Mas Tarsan aja kak Mas Tarsan aja kak Pak Teriman Mas Tarsan aja gak bisa loh jadi ART Iya, iya, iya Mampu Gak bisa dia Dan perempuan satu-satunya Aku yang Iya, iya, iya Yang terpilih jadi Citi ya Bener, iya Gitu Bambang Dulu dulu tuh Bambang Namanya siapa, Pak? Bambang Seperti orang Agedil Yang Paul itu Jadi politiket kan, Hoa dia Dia keluar kalo Paul Paul Namanya siapa? Paul Udah gitu doangnya Dia bertanya Apa yang ditunggu menang? Iya, karakter Cuman gitu doang loh Paul Cuman Paul Gua ingat Tunggu ada orang yang gede Rambutnya sedikit di poni Gitu Banyaknya Namanya siapa? Paul Sama ini Aku ingat Mas Tugun Oh gitu Mas Tugun Semua tuh ada karakter masing-masing ya Ada jargon-jargonnya gitu Itu yang ngasih karakter gitu Siapa Pak? Ya mereka sendiri Gestur-gestur itu Iya muncul-muncul sendiri aja Mampu Maka siapa yang pernah cerita ya Mas Tukul termasuk yang cerita Tumang Itu tuh gak pernah dibawain lucu-lucu Kamu harus kreatif kayak Ada kreatif Gak ada Jadi skripnya cuma Skripnya tuh cerita Akhirnya dibedah sendiri Ya lucunya kita bikin sendiri Dan banyak ya lawak-lawak sekarang tuh Kadang-kadang dipakai itu sebenarnya udah disimulat Bener Bener Kaki Kaki Ilang kakinya Kaki saya mana Kaki saya mana Itu disitu Tangan hilang disini Mbak Patimu bilang Mana-mana Gitu kan Itu kan Patimu ya Gitu kan 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 OVJ OVJ juga salah satu legacy-nya Mbak Nunung Yang pecah juga Aku tuh dulu Sebelum OVJ apa Mbak? Sebelum OVJ itu ya Jadi aku pindah Jakarta itu kan Dulu dalam satu minggu tuh Ada program Ketoprak Humor Sidul Anak Sekolah Sri Mulat Dulu kan belum ada stripping Kalo ketoprak Humor Malam Minggu Terus Malam Jumat Sri Mulat Malam Rabu Sidul Nah Di tiga tuh aku terlibat semua Dan bukan hanya pemain yang Cuman emang lubang lewat Aku punya peran semua disitu Di tiga program itu aku ada semua Itu sebelum OVJ ya? Sebelum OVJ Nah Setelah itu OVJ Makanya aku selalu gini Sebetulnya aku tuh Apa ya Apa sih aku tuh lucunya Dimana sih Karena gue hidup Gue kerja di tengah-tengah orang Hebat terus Ketemu sama orang-orang Hebat terus Jadi OVJ Coba gue di tengah-tengah Anak-anak hebat Nah pas gabung Pindah ke ini talk show Ketemu orang-orang Hebat semua Berarti Mami bisa dibilang Ini The right woman in the right place Itu gak semua orang bisa dapet Rezeki yang dimana Kita ditempatkan di Orang-orang Sekeliling orang-orang Sehingga kita terbawa Termasuk lu Saya Kerja cleaning service Masuk di OVJ Barang sama artis-artis Makanya lingkungan itu Mempengaruhi Berteman dengan tukang minyak wangi Kita kebawa wangi Kayak gitu aja Ya lah berteman melawak Dari pelawah Dari pelawah Bener OVJ itu juga salah satu legasi Aduh Tapi Memang yang Aku Apa ya Yang aku alami gitu ya Namanya Kalo off air udah biasa ya Roadshow juga Nah itu gak sih Gokil sih itu Yang roadshow itu biasanya kan musik Iya Ini lawak Ini lawak Pak Ji Lawak Tour tuh biasanya tour music Tur konser Surabaya Jakarta Nonton yang kayak begitu nih Kita ngeliat pernah nonton aja Sampai gak bisa apa-apa loh Solo, Pak Jokowi Serimunat pernah gak? Serimunat gak pernah Cuman off air-off air di kantor-kantor Di Bank VJ Iya roadshow ya Pak Presiden Jokowi sebelum jadi presiden Wali kota ya Di Solo Di bawah ya Pak Ji Di bawah lu nonton tuh Memang OVJ tuh salah satu Sejarah ya dalam dunia Komedi Indonesia tuh Yang bisa Sepecah itu gitu Ke Australia kan Pak Ji Yang Bang Haji Pake apa tuh? Pake kuda kepalanya ketinggalan Ganti kanguru Itu tuh OVJ tuh Kepalanya jadi kanguru Padahal kuda paling kanguru Kudanya ketinggalan Jadi kanguru Jadi kepalanya kanguru Badanya kuda Dan cuma jadi itu doang Masuk Ini saya sih gini doang Gara-gara konstumnya ketinggalan Gara-gara kanguru pada anak kuda Jadi Pak Ajis tuh di dalemnya Dia pake baju kuda Kepalanya babi Kepalanya kanguru Isinya babi Isinya babi Isinya babi Isinya babi Isinya babi Isinya babi Isinya parah Hari ini seneng tau Ngeliat Aku juga meletak Tapi gua ya Gua sama Manendung tuh Selalu ketawa sama si Ajis Isinya Kelakuan ini tuanda Ada Ajis Ada Ajis Adi Ajis KENDALA A hitsg Kekala badan Beneng Jadi Sria tighter Arah hidup lu mau bawa kemana? Jadi ada banget gitu Tapi mantasnya kan Ini yang modern Nuansanya sih hampir sama sama Sri Mulat ya Panggung-panggungnya lah Pak Ji Panggung-panggungnya segala macem Itu semua gokil Pak Aji Emang Bang Aji pake cuka Kalau itu Enggak yang buat... Gujar orang ini gak usah Arah mawar Bener Arah mawar Arah mawar gitu Arah mawar gitu Arah mawar sering banget Arah mawar sering banget Arah mawar sering banget Wangi kumuran baru dong Arah mawar sering banget Baru denger gua di sering air mawar Iya air mawar yang buat Kita makan Kan dulu gua ngikutin Bang Aji juga gitu Wih Lu OVJ berapa tahun? Tahun berapa ya? 2010 Pak Aji Oh 2010 lagi tok-toknya tuh Lagi boomingnya tuh Ngerot ke Surabaya, Bali Sampai kemana-mana sih ngikut Pak Aji Ini kan beberapa kali banyak teman-teman Sri Mulat yang sudah berpulang Iya Pasti kan ada memori Oh dulu kita bareng-bareng lu Amat ini Amat ini Gitu Ya pasti sedih lah gitu loh Sedih banget Sedih lah Mereka udah Gak ada gitu ya Sama-sama Sama-sama lah itu ya Gitu ya Tapi ya gimana lagi Ya namanya udah usia dia Emang udah takut itu Pelawat Yang bener-bener Keliling di luar negeri Cuma Sri Mulat Iya Di Amerika punya? Engga Mas Semua Gonte nasional ya Gila keren Gue yang mau nanya nih Mbak Itu berangkat ke Amerika pesawat apa gitu? Pesawat? Iya Pesawat kepon Nyampe tuh Amerika Nyampe Itu kita show di sana itu pas Apa itu? Di bom itu loh Oh yang tabrakan ini Hiroshima Nagasaki Engga Menara itu Twin Tower itu Iya Jadi kita gak bisa pulang Gaju disitu sampai berapa lama gitu Di Amerika Iya Pas di bom itu 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 Yang berangkat Topan Lesos Aku Topan Lesos Topan Lesos Mbak perjalanan berapa lama ke Amerika? Lama Dulu sampai Transit berapa kali? Dua Dua kali ya? Oh dua kali transit Amerika nya dimana waktu itu Mbak? Eh? Dimana Amerika nya? Di itu New York New York Times Square New York Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Berarti hebat loh Dulu itu ya Andre Kita main ya Hari ini kita ke Korea Aku, Mas Tessy Mas Eko Deye Mami Itu ya Berempat ya Pasti perempuanya cuma aku Nah yang tiga ini pulang ke Indonesia Aku ke Jepang Di sana udah ketemu Mas Tarshan Oh nyambung Mbak Dulu gak ke Indonesia lagi nyambung? Nanti mereka pulangin dari Jepang Aku ke Perancis Sudah ketemu yang lain Terus Bagus Legend Legend Jadi emang yang diminta Dari Kedutaan dulu Dulu perempuanya main aku terus Karena ya Terus jadi pembantu Harus pake Pak Paji pembantu Ya gila Gila Zaman itu udah pergi keliling dunia Gokil Keliling dunia Gokil Lapan puluhan lah Ya lapan puluhan kesanalah Udah kemana-mana kita main di Sekarang ini Pesawat kan udah canggih ya Ada Airbus Ada apa namanya Boeing H2 ya Udah ternyata Airbus sih Kalo yang ke luar negeri Sudah secanggih Zaman dulu Pesawat apa ya ke Amerika tuh? Ya pesawat terbang ya? Iya 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 Pesawat kertas Apa? Ana Ana Biasanya Garuda sih Yang sering Garuda sih Garuda mungkin sampai dulu ke Amerika ya? Kalau ke Belanda sih naik itu KLM pernah KLM pulangnya Garuda Garuda sampai Amerika ya? Sampai lah Udah pernah ya? Pernah Singapura Airlines Escuring Wih keren banget Wah New York loh New York loh Kayaknya naik kereta berantas Aku tuh satu-satunya di luar negeri yang belum cuma Mesir Wah itu kalo di Mesir Ngawak buat seabat biasa kalo di Mesir Aku gak ngerti belum pernah ke sana Mas Tarsan itu aja Aku gak mau dia berangkat Maaf Main di tengah lagi perang Di luar negeri itu mana? Vietnam Myanmar Apa ya? Jadi ngibur tentara-tentara dari kita Dimur tentara Dimana ya? Emang lagi perang Emang lagi perang Jadi Kalau dulu di Timur Timur aku pernah lagi perang Timur Timur lagi perang sama Datang lawang Ya datang Tidurnya itu di Barak Jadi kita turun dari pesawat Kita naik pesawatnya di pesawat Hercules Bener-bener yang duduk kayak di ranjo-ranjo gitu Turun langsung Dukasih Apa itu yang segini nih Apa itu apa? Malaria Malaria Oh iya dia ada kena ngamuk Oh iya dia ada kena ngamuk Malaria di Timur Timur Jadi Kita sedang ngelawak tuh Kandang-kandang Dengar suara serineng Ngawak di Medan Perang Ngawak di Medan Perang Gimana tuh ngelawaknya begitu Mbak? Kalau Mas Tarsan di luar negeri dimana gitu loh Ya di daerah konflik Mas Tarsan sama siapa yang berangkat Aku nangis Sampai dimarahin aku sama Mbak ini Nangis terus Ya iyalah orang lawak di Medan Perang Gila sih Gokil banget Pengalamannya lu biasa Makanya gue bilang legend nih sih Mentalnya sih udah teruji banget ini Nyamuk malaria apa dikasih obat gede-gede? Aseh gede bener Gede banget putih Ya iyo Aku inget Untuk apa ini? Untuk anti malaria Karena nyamuknya bisa beribang Kita kan tidurnya di Barak Iya 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 Udah di UP Bayangin Kita ngawak nih Nangis terus Nangis terus Nangis terus Nangis bener Nangis terus Nangis bener Nangis terus Nangis terus Tapi harus profesional ya Yang dibawa sentara lagi perang Kan gak harus sentara sentara Ketawanya juga susah Kalau dikasih nyanyi dangdut Mereka masih mau coba Biasa Padahal kayak gini Gua lagi perang lung Pelawak Iya Ada yang kayak gitu Peo cuman baju Aduh Pelawak Pelawak itu Satu itu ya Pokoknya Srimulat itu dulu Pantangannya pelawak itu Kalau Dimainkan Ngibur Wedding Wedding kenapa? Terus Reuni Kita pasti gak direken Kalau wedding Orang-orang Chinese Makannya kan Gak berhenti nih Dan lawak itu kan Gak bisa dicampurin Orang makan Harus fokus Kalau Chinese kan Gumpang 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 Itu yang punya Temu kita tuh Wah tadi lucu banget Gak malu tuh Tapi saya panggil lagi Lucunya dimana Lucunya dimana Lalu pada makan Makanya kan gak pernah berhenti Kalau Orang-orang Chinese Kalau Reuni Reuni kan Biasanya kan standing partai Gak ada kursi gitu Ngobrol Sana Sana ngobrol Sana ngobrol Malah Gak dianggain Gak denger 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 Melawak itu Kalau kita ngibur kan Bener-bener penonton tuh Harus fokus Matanya tertuju sama yang lagi ngelawak Makanya kenapa waktu OVJ roadshow itu selalu ada nyanyi-nyanyi Karena kalau kita bener-bener pilih ngelawak Boring Ditinggal Susah Karena kan itu orang yang stadion segede gitu Belum lagi kondisi audio Iya betul Kan kalau kita itu kadang-kadang gak nyampe nih lawak Iya Lalu banyak nyanyi Akhirnya nyanyi ke penonton Apa perbedaan yang paling signifikan antara OVJ dan Srimulat? Untuk lawa ya, kalau untuk lucu ya sama aja Versinya aja cuma beda Terus bukan hanya yang berhenti di OVJ, Mami Nung Ini talk show juga Ini sih termasuk teman seperjuangan gua Gua berarti sama Mami Nung tuh 12 tahun sama-sama Di OVJ 6 tahun, ini talk show 6 tahun 12 tahun Kejalanan dan barang Kayak gitu deh Lu mah ganti-ganti orang mulu Gitu gitu Tapi nanti akan ada era dimana akan ada komedi dengan gaya baru lagi ya Tapi tetep gak akan pernah lepas dari komedi-komedi terdahulunya Kayaknya cuma OVJ kan masih ada Srimulatnya Banyak banget, sekarang juga masih ada lah Yang minum dudik sama tangan Ini silahkan Yang kecolok ya Ada yang ngasih minum tangannya jelupin ke jari Ini, tangannya masukin ke gelas Tapi bukan itu juga ya, Mami Nung tuh banyak banget cobaan Kita ngeliat dari sisi happy-nya aja kan? Yang ikut shooting in Tapi juga cobaannya ternyata banyak Kalau dipikir-pikir pelawak itu Keliatannya dia tertawa Tapi sebenarnya dibalik itu juga Oh iya Ada hati yang bener-bener gak bisa diungkapin Makanya gue bilang kita harus apresiasi sama para pelawak itu Karena mentalnya hebat Untuk menjaga supaya dia tetap terlihat happy Mungkin dia lagi sakit Dia lagi ada masalah Asam lamung naik Kita manusia ya Kadang-kadang kita punya masalah Kita punya masalah yang berat Yang masalah kecil Masalah apa Namanya semua masalah Tapi kita kerja tetap profesional Tapi kembali lagi Kalau kita mainnya sama-sama orang-orang hebat Mereka tau Apalagi kemisernya udah dapet banget gitu Ya kayak kemarin juga Mami Nung baru aja melewati masa-masa sulit Sakit yang lumayan juga kan ya Tapi semua akhirnya bisa dilewati Dan survive gitu loh Alhamdulillah Sekarang sehat loh Mami Insya Allah Amin amin Wow, cantik banget Seru lagi Jepang Ini Ini Tapi udah jauh Pas tadi nyampe tuh Sampai nih Kenal tuh Hah? Gue bilang kok Gila nih Mandukaro kayak mana? L-C 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 Mami Yang bisa nguatin Mami sampai sekarang Gimana sih Mami caranya biar nguatin Dari kita sendiri gitu Kayak Mami gitu kan banyak cobaan Terus Mami berusaha kuat Bicara gimana sih Mak? Ya, lebih ketanggung jawab aja ya Karena Ini kan tempat aku cari makan gitu loh Kalau gak aku jaga Kalau aku hati-hati Kalau aku gak bertanggung jawab Betul Ya Hilang ya Mami ya? Hilang gitu loh Jadi ya Gue cari makan disini Mesti harus aku jaga gitu loh Ini panutan sih Kita harus contoh Mahimun Nunung Terus Pak Tarsan Itu orang-orang yang punya dedikasi luar biasa Dan On-time disiplinnya itu Iya makanya pada on-time Iya Pak Adi Gimana mana on-time Gimana mana on-time Gimana mana on-time Gimana udah ngumpul Gimana mana? Pancoran Masa ditanya pancuran Iya Pak Jakarta pancuran ya Padahal Pajar Darwintar Salah Pancoran Padahal lagi keluar dari kamar mandi Pancuran itu Pancuran itu Pancuran itu Ini AC udah dingin Gue gak ngompol Gue menungguin Ngompol dong Kan gara-gara Paji pertama awal ngompol Iya Oh bener ya Pertama kan aku ngompolkan sama kamu Oh iya iya Lu single gitu Aku jatuh Masuk ke dalam ini dia Ngompol Masuk ke dalam tong Coba sumur satu Eh sumur Dimasukin aku aja Kepala kemana Kakinya aja kemana Orang tiga itu siapa aja Aduh Aduh sumur-sumuran kecil Oh iya iya Dia gue single Duh Mental Duh Masuk ke semua Gakak dia sampe ngompol Ngompol gitu Terus disip gitu Cukup Sebetulnya aku di Sri Mula tuh udah ngompol Oh di Sri Mula tuh gini Ya cuman Dulu itu Sri Mula kan Tabu ya Ngelihat kayak gitu Nggak Nggak diambil Langsung gila Kalau di OVJ itu kan ada satu kaleras Khususus untuk Lubang ngompol Di standby Di standby Itu awalnya sampe lanjut ke ini talk show Ini talk show Juga sama Brrrr Brrrr Padahal Padahal target gue tuh gue pengen bikin dia berak Gak bisa bisa Gak bisa bisa Gak bisa bisa Jair Ya kali Tak sanggupin Berak gue Berak gue sekarang Berak Dihambil lah kamera Ranggil Cari 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 Dari keluar untuk aku semua itu raja ngompol Ibu saya tuh kalo ga lucu Anaknya lucu juga Wau Berani Cuman dari lari ke kamar mandi udah abis Udah semua adik Turunan berarti ya Sampai punya asma semua Saking suka ketawa Lalu udah wap wap Gitu gitu Nah itu Tapi seru, ayo ditungguin baru kan ngompoli ya sekarang ya Sekarang OP, Jamie Apa yang paling lo ingat nih? Momen-momennya Apa sekarang Mami gak bisa lupain? Ya off air itu sendiri Apa roadshow? Roadshow dimana sih yang paling seru? Semua seru Kita gak bisa milih Dimana ada OVJ Di daerah situlah pasti masuk Orang kita main di Solo, Jogja itu udah macet Udah jalan Berinding kok bener? Eh dingin asik Kita ingat ya sebelum manggung malamnya Sebelum manggung malamnya Kita kan itu dulu Pauai Wah satu kota itu berdiri pinggir jalan Wah gila kayak Di Malang itu sampai semua mungkin keluar tuh orang Malang Kita kayak kepala negara Iya ditungguin kan pada pengen foto-foto Hotel itu bener-bener yang ditempatin OVJ itu Wih manusia gitu kalo ngeliat dari jendela Aduh gila Takut mau keluar ya Mami ya Emang hebat OVJ itu Karena memang itu Eh legend sih Di Bali nih Di Bali pertama kali Kita kan main malam Udah gitu Masih berapa jam lagi ya dua jam lagi Gue balik dulu ke hotel Dia sule Ajis Mas Marto Oh iya berempat Yang gak mau aku Aku tinggal di panggung Jadi gue berempat balik ke hotel Karena Gak mau ah Kan kadang-kadang kita disiapin Tempat tidur gitu kan Padahal lotannya deket lho Otelnya deket Gak bisa masuk gue Gak bisa Itu jamnya udah mau Lepet Udah kurang menurut Anu Mami keluar dulu sendirian Ya mau Oh iya Oh iya Kita berempat ke jebak mobil Kita gak bisa masuk Semua lautan manusia Gak bisa Akhirnya Mau gak mau satu-satu jalan Udah kita harus turun Kita harus ngelewati nih penonton Gimana nih Pakai topi apapun Kupluk juga lama Waw Pakai dendang sih Jalan beripir Gau banget nih jalannya Udah dimulai jalan raya Tuh Meri banget tuh Gila tuh Ditutupin gitu mukanya yang nyamar gitu Nyamar gitu Wah suka penonton Dan mending bukan cuman dari sini ke stage Dari jalanan Dari jalanan tuh udah penuh Cuman jauh ya Jauh Orang aku main di Solo aja tuh Anakku tuh nyampe di tempat panggung tuh Kena comberan Cuman Kamu lewat mana? Aku lewat comberan Saking penuhnya orang Saking penuhnya orang Saking penuhnya orang Saking penuhnya orang Ya om lo lelele Aduh kacau Tuh OPJ OPJ gila banget OPJ Emang itu ya gila ya Itu bener-bener yang Sampai kapanpun Gak bisa terlupakan Belum ada lagi nih ya Kan kenangan Bener kenangan Itu hanya gak bisa diulang lagi Berapa ya Tau gak mbak Share ratingnya TV Trans 7 waktu itu 30 lebih 30 lebih itu mencetak sejarah loh Sejarah Artinya apa? 30% penonton Indonesia nonton OPJ Sampai ke luar negeri juga orang nonton OPJ Nonton semua tuh Belum ada Youtube ya Belum ada Youtube Belum ada Youtube Wah itu sih keren banget lah Bawa-bawa lagi sahur Bawa-bawa alat-alat apaan Langsung paling besar Ada yang bawa tangga dari mana Iya 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 Panjang Alhamdulillah ya memang waktu itu juga Kita dikasih fisik yang baik Sehat Sehatan Walaupun memang sekali dua kali pernah sih Tumbang gue waktu itu di Cimahi Cimahi Asam lambung Asam lambung gue naik Itu gara-gara gue makan keripik Keripik pedes Masuk UGD UGD ya di Cimahi Cimahi Lu tau deh Kan sama saya juga waktu itu Oh iya ya sama lu ya Iya kita yang naik akhirnya Paji masuk UGD Oh iya iya Gue masuk UGD dong udah suntik Terus akhirnya Tapi tetep masuk juga Akhirnya ya ikut lagi Itu harus profesional Penonton nggak mau tau ya Kita harus tampil aja yang penting ya Bener Tapi Man Deneng kan udah lama Deket sama Pak Jan Apa sih yang tadi dikangenin Sama Pak Jandri Gak pernah kangen Gak Udah dikasih gak pernah kangen Kan udah deket banget sih Deket banget Kalo gue kangen Dia gak kangen Gapain Udah tembak duluan nih ya Udah tembak duluan ya Iya kan udah tiap hari Waktu kan hampir tiap hari Ngobrol deket gitu Ya kalo yang dibilang kangen Pasti sama semuanya Iya Kita sekarang PAN berlima Udah sendiri-sendiri Iya udah jarang ketemu nih Mbak Paham gak Tapi kalo sama Andri sih masih Masih Sebulan sekali Sebulan dua kali Kadang-kadang masih Andri aku Kan dia suka main juga ke acara aku kan Oh iya Di Borpa, BTS gitu Gitu Kalo sama Mas Parto Sama Sule Sama si Ajis Kalo udah jarang sama Ajis Ajis itu di WA hari Senin Jawabnya Jumat Jumat Seminggu Namanya juga gagap Ngetikin juga Lama Jumat Tapi lagi main tanaman sekarang Gue bilang nih Undang dong Ajis itu Mami Nunung udah Sule Udah tinggal dua nih Parto sama Ajis Ntar kita ketemuin Mbak Ajis Kacau tuh orang Masih kacau Masih ngelawak aja dia Masih ngelawak aja Weh salah weh Ketemu sama Mbak Ajis Ketemu sama Mbak Ajis Ketemu kemarin Saya juga berapa hari Yang lu ketemu di tempatnya Boris Ketemu Iya Tapi aku diem aja Kalo dia gak nyapa Dia duduk di sebelahku kan Jadi Gimana Mbak? Adir Sekarang nyapa Sekarang lupa Kamu kan dulu Mbak Ajis Gosipin pacaran Iya Iya Dulu terkenal Itu gimiknya dapet banget gitu loh Dapet banget gitu Siper-siperin ya Sampai istrinya Ajis cemburu beneran Iya Cinglanya cinglanya Padahal itu bukan gimik Bininya Ajis itu sampai dateng ke lokas OVJ Tanah pengatuan siapa-siapa Dulu kan Mbak Nia Siapa? Setelah yang mau porsi Iya Jatuh Ngindik terus duduk Gue Jatuh Siapa? Serius itu beneran Ada kita juga Biar duduk Pasti cerah dua akan tem等 di sini Terus aku Mbak W nodig Dapet lu Itu gara22 Pas malem itu gini Aih Makasih ya cincinnya bagus banget Aku suka P tulang Dini cincin Padahal gimik Jaduh Berasa dimintakan ke Aji Disini lah, ini penonton baru percaya bahwa Gua sama Aji Gua sengaja menangis, ngeliat aja Mas Iya, dia tulus sebagai temen lah Cuman kan gosip dibilangnya Deket gitu kan sampe dalem banget Sampe istrinya tinggi Ini anak datu Dateng nungguin aku iji Itu nanti cerobom Ada korsi gak tau, dia cerobom Gubang! Kita nengok semua Oh, ada apa? Istinyatnya Jatuh, jatuh keduduknya Malunya penontonnya Dengarakan dia semua Denger aku pacarannya sama Aji Sampai nikah, baru bayar sama aku Dipikir beneran sama dia Kan udah dikasih tau aja Itu mainan Bincincin Namanya sekarang Ais Unyu 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 Ais Ais Ma Ya Allah Ya Allah Dia juga ambil anu Pas juga malu juga habis jatuh dari gua Iyalah Merah gua kayak lagi Dini Dini Dia lagi panas Dia lagi kepengen Lihat Aku sama Ajis kalo di belakang tanggung itu ngapain Padahal gua gak pernah Ngobrol berdua aja gak pernah Ajis itu orangnya serangan diri Pakai baju gimmick sendiri Yang menying-nying Yang menying-nying Gerucukin kepala Amar 3-10 loh Di belakang stage itu Ada ruangan-ruangan sendiri Begitu di stage baru Mi By the way ini Apa yang Mami persiapkan di masa pensiun? Kalau aku bilang pensiun Karena Seniman itu gak ada yang pensiun Gak ada pensiun Selama kita masih mampu Selama masih Menghibur dan selama masyarakat Masih mau sampai kapanpun Amin Tapi paling enggak Ya persiapan-persiapan pasti udah ada Ada sedikit-sedikit lah Kebetulan aku sama anak-anakku Di Solo lagi Bisnis kulineran makanan Masya Allah Alhamdulillah Apa namanya Mi? Macem-macem Jadi Namanya macam-macem? Bukan Nggak namanya Aku kulineran Mbak Nunung Cuma disitu kan Anakku Semuanya Yang cewek Jualan Jawa Timuran Terus yang cowok Jualan boksa Dan kebetulan Rame Alhamdulillah Buat keluarga Solo Mampir-mampir Cari tuh kulineran Mbak Nunung Mami Nunung Mami Nunung Mami Nunung Oke Mami Dijamin enak Kalau nggak enak Duit nggak kembali Ya Duit kembali dong Kan belum dibayar Bagaimana mau dibayar gitu Kesar nggak bayar Emang bagaimana mau dibayar Duit juga belum dibayar Tidak kan Tidak bayar Gak enak Duit nggak kembali Duit nggak kembali Biasanya kan Kalau nggak enak Duit kembali Enggak 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 Emang komersil Terima kasih Sampai ketemu lagi di ATF Podcast selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh